ada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyebab dan bagaimana penanganan hama yang dapat merusak daun pada albukat bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan saksikan video kaya kali ini halo guys banyak sekali yang bertanya kepada saya tentang masalah bagaimana pengendalian hama atau penyakit yang dapat merusak daun pada albukat seperti ini nah ini adalah merupakan hal yang biasa ditemukan sebagai kendala dari pertumbuhan albukat biasanya daun rusak ini karena ada beberapa hama maupun penyakit yang menyerang pada daun seperti ini memang secara umum pada permukaan daun seperti ini akan menghambat pertumbuhan dari tanaman itu sendiri karena proses fotosintesis akan terhambat karena berkurangnya dari luas daun yang terbentuk sebelum kita melakukan bagaimana cara penangannya sebaiknya kita mengetahui dulu apa penyebab dari daun ini rusak ada dua jenis hama yang sebagai penyebab utama rusaknya daun seperti ini yang pertama yaitu disebabkan oleh ulat pada daun ulat daun di daun albukat ini berbentuk seperti ini dia berwarna coklat terkadang berwarna hijau bahkan ada yang berwarna hitam biasanya ulat ini dia suka sekali pada daun-daun atau pupus yang masih muda maka tak heran biasanya daun yang rusak itu bukan daun yang tua namun daun yang masih muda seperti ini nah ini bisa kita lakukan pencegahan dengan melakukan aplikasi insektisida atau secara manual apabila sedikit kita bisa lakukan secara manual kita melakukan pemitisan atau kita pitis saja dengan tangan atau jari biasanya sebelum ini juga kita bisa lakukan pencegahan pencegahan biasanya kita ketemukan beberapa ada telur-telur pada daun yang muda seperti ini biasanya bisa kita lakukan pemitisan atau kita buang saja telurnya seperti ini kita bersihkan saja hingga tidak ada telur yang tersisa kemudian penyakit yang kedua yaitu ada belalang belalang ini merupakan salah satu hama yang paling susah untuk ditangani karena dia bisa terbang dan bisa pindah ke segala arah sehingga apabila kita penyemprotan tidak ada belalangnya maka akan terjadi hanya sia-sia saja tidak bisa membunuh belalangnya namun itu hanya untuk mengusir belalang agar tidak datang lagi namun ketika bau dari pesticida itu hilang maka biasanya belalang akan mudah untuk datang lagi dan menyerang daun lagi belalang ini sangat cepat merosak daunnya karena dia populasinya yang sangat banyak namun mudahnya untuk pencegahan ini dia hanya membutuhkan satu jenis insektisida bisa untuk belalang maupun ulat dan merupakan hama yang sangat mudah untuk dilakukan pembasmiahnya dengan menggunakan seperti ini disini saya menggunakan insektisida sidametrin dengan bahan aktif yaitu spermetrin 50 gram per liter saya gunakan 2 gram per liter untuk sebagai pengbasmi ulat maupun belalang yang merusak daun alkukat ini kemudian ada tambahan lagi yaitu atonik atonik ini saya gunakan sebagai cat perangsang tumbuh sehingga tunas-tunas yang rusak karena ulat maupun belalang dia akan mudah atau lebih cepat tumbuh tunasnya kembali untuk memperbaiki keadaan tanaman sehingga daun-daun yang rusak nanti akan tumbuh tunas yang baru untuk menutupi yang sudah rusak ini kita campurkan kita aplikasikan secara bersamaan setelah itu kita akan semprotkan ke permukaan daunnya kita semprotkan rata ke semua tanaman baik yang terserang maupun tidak terserang dalam satu areal tujuannya selain untuk membunuh dari hama nya ini juga bisa digunakan sebagai pencegahan mencegah itu lebih baik daripada mengobati sebelum daun rusak alangkah penyakit kita cegah karena apabila daun bau terhadap pesticida dia hama belalang tidak mau mendekat ke permukaan daunnya seperti ini nanti kita akan lakukan ini berulang-ulang biasanya saya lakukan 10 hari sekali atau 1 minggu sekali nanti kita akan bisa lihat permukaan daun yang segar-segar seperti ini hijau sekian video saya kali ini apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu saya akhiri sampai disini saya ucapkan terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati